Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa puluhan murid dari Madrasa Ibtidaya Bustanul Ulum 5 Puger melakukan kunjungan ke Balai Desa Menampu Gumukmas. Hal ini dilakukan untuk belajar tentang pemerintahan desa demi memperluas wawasan murid sejak dini. Informasi berikut sekaligus menjadi informasi terakhir dalam perjumpaan kita di Tajem Berita Jember. Namun sesaat lagi kami hadirkan Tajem Sepekan untuk mengetahui informasi yang terjadi di Jember selama sepekan. Pemirsa jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, gunakan masker dan juga sukseskan program vaksinasi COVID-19. Saya Primer Fantari, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam. Di Balai Desa Menampu Gumukmas ini, puluhan murid datang dari Madrasah Itidaya Abustadul Ulum 5 Dusun Kaling Malang Desa Mojopulya Puger untuk belajar tentang tugas kepala desa beserta perangkatnya. Kunjungan yang diikuti oleh murid kelas 4 ini dilakukan agar mereka paham dan lebih berani datang ke Balai Desa. Ustaz Nido Mudin, selaku guru pendamping, menilai bahwa muridnya akan mengenal lebih dekat tentang tata kelola pemerintah desa menampu Gumukmas. Rencananya, para murid ini akan diajak mengunjungi pemerintahan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat kecamatan. Harapan kami, sebulan dari desa menampu, kami akan mengelola ulang. Kami tadi sudah meresum, mengambil beberapa kesimpulan-kesimpulan dari materi seputar desa, dan kami buat dalam betul buku nanti. Setelah itu, akan kami berikan langsung kepada siswa kami untuk ditelah dan dikaji lagi, dan kami buat dalam betul soal. Harapan kami, nanti peserta didik kita di masa dewasanya nanti, mampu mengumpulkan-mampu pastikan, paling tidak takut ketika mereka datang ke kantor-kantor hiduprasi. Dan kebetulan dimulai dari tiga di desa. Sama harapan seperti ini. Mereka usupan menjadi generasi muda yang pemberani seperti ini. Kepala desa menampu, Aan Rofi'i, sangat kagum dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh MI Bustanul Ulumpuger. Memberikan pemahaman kepada anak-anak sejak dini, bahwa di pemerintahan desa itu terdiri dari beberapa unsur terkait dengan keperangkatan. Tidak ada lembaga kemasyarakatan di dalamnya. Tadi nampaknya memberikan beberapa pertanyaan dan banyak siswa yang juga mampu menjawab pertanyaan itu. Seperti apa, Pak? Ya, tadi saya sempat memberikan beberapa pertanyaan, karena saya juga memberikan sedikit oleh-oleh untuk anak-anak yang bisa menjawab. Ada lima murid tadi yang saya kasih pertanyaan dan mampu menjawab terkait dengan materi yang saya memberikan. Dari Gumuk Mas, Sugito Jumbersatu TV melaporkan.